Pemirsa seekor harimau Sumatera muncul saat pekerjaan perusahaan perkebunan di Kabupaten Napasaman, Sumatera Barat melakukan pembukaan lahan. Video kemunculan harimau Sumatera tersebut beredar luas di media sosial. Seekor harimau Sumatera terekam berada di area pembukaan lahan. Video kemunculan harimau ini beredar luas di media sosial dan jadi perbincangan. Selain mengamati para pekerja, harimau juga berusaha mendekati ekskavator. Kemunculan harimau juga menghebohkan warga. Camat sekitar membenarkan video yang beredar. Harimau menampakkan diri di sekitar lokasi kebun warga. Tepat berada di daerah kecamatan Lembah melintang Kabupaten Napasaman Barat. Untuk kedepannya, kepada warga dan masyarakat yang bertani di sekitar kejadian tersebut, supaya tetap masih ada. Karena kita tidak tahu harimau ini tujuannya apa. Biasanya kalau harimau yang datang ke kebun masyarakat, biasanya sudah harimau lapar. Sementara itu, PIS Sumatra Barat membenarkan kemunculan harimau Sumatra di area pembukaan lahan dan telah menerjunkan tim ke lokasi. Dan pembukaan kami sudah terhubung dengan Ardi Andono, Kepala BKSDA Sumatra Barat. Selamat malam, Pak Ardi. Selamat malam, Mbak. Pak Ardi, jika dilihat dari lahan yang baru dibuka, apakah memang tadinya adalah habitat dari harimau tersebut, Pak? Bukan, itu bukan lahan yang dibuka. Itu merupakan jalan yang sedang diperbaiki oleh PT Sinar Halomohan, Pak. Dan itu merupakan memang berdekatan sama habitat harimau yang berada di Sumatra Barat. Jadi habitat ini merupakan landscape panjang yang membentang antara CA Maninjau hingga ke Batanggadi, seperti itu. Baik, jadi ini bukan lahan yang baru dibuka ya, Pak, ya, melainkan jalan yang diperbaiki. Ini memang sangat dekat dengan habitat harimau Sumatra ini, Pak? Ya, itu merupakan koridor, jadi bukannya sangat dekat, memang berada di situ. Oh, oke, memang berada di situ ya, Pak, ya, habitatnya ya. Selama ini apakah pernah terlihat harimau Sumatra di sekitar situ sebelum ini, Pak? Oh, iya. Sebelum ini juga ada, tahun 2021 itu ada di situ. Kita juga melakukan evakuasi, merelokasi harimau yang berada di bawah, kemudian dinaikkan ke atas. Seperti itu, tahun lalu, seperti itu, bulan Juli. Biasanya penyebab kemunculan itu apa, Pak? Apakah memang di wilayah yang lebih tinggi makanannya sudah mulai berkurang atau bagaimana? Ya, betul. Jadi di saat ini itu di Sumatra Barat sedang terjangkit penyakit ASF, African Swine Fever yang menyerang babi hutan. Jadi babi hutan ini banyak yang mati masal di sekitar sini, seperti itu. Sehingga harimau ini keluar, kemungkinan juga mencari bangsa, seperti itu. Baik, sejauh ini untuk menanggulangi krisis pangan yang terjadi di wilayah habitat harimau Sumatra, apa yang dilakukan, Pak? Kita melarang perburuan yang berada di sekitar situ, kemudian juga kita juga melakukan patroli supaya tidak terjadi konflik harimau berkelanjutan, seperti itu. Baik, kalau dilihat dari kondisi harimau-nya, ini sepenglihatan saya orang awam, ini terlihat sangat kurus, Pak. Pak, apakah memang saat ini kondisi hewan predator yang berada di atas itu memang sedang sangat kesulitan makan, Pak? Selain dari babi hutan, mungkin yang lain rusa atau dan sebagainya. Kalau dari kondisi ini sangat sehat ya, dari warnanya cerah, kemudian ini kemungkinan ini betina muda, Pak. Jadi betina muda, dia bisa jadi mencari omreng baru, seperti itu. Kalau untuk pakan yang lainnya memang masih banyak, kita beberapa kali melakukan pengecekan lokasi tersebut, dijumpai jejak rusa dan sebagainya. Baik, jadi selain babi hutan, sebenarnya pakan yang lain masih aman ya, Pak? Masih aman. Baik, sejauh ini apakah macan betina ini sudah berhasil dievakuasi, Pak, dipindahkan ke atas, Pak? Oh, belum. Jadi kami melakukan istilahnya penggiringan ya. Kita melakukan penggiringan dengan bunyi-bunyian, terutama dengan menggunakan meriam spirtus. Dengan seperti itu, diharapkan harimau ini bergeser ke atas, mendekati hutannya, seperti itu. Baik, apakah tadi Bapak mengatakan tahun 2021 juga sempat terlihat? Apakah ini bisa diidentifikasi sebagai harimau yang sama, Pak? Kemungkinan itu memang ada ya. Kebetulan juga di Sumatera Barat ini, masyarakat di sini sudah terbiasa hidup berdampingan dengan harimau. Mereka sudah terbiasa melihat adanya harimau seperti ini. Sejauh ini, apakah pernah ada konflik, Pak, dalam kurun satu tahun terakhir? Kalau konflik itu yang menyebabkan kematian manusia tidak ada. Ada pun konflik yang ada itu, harimau memakan satu anak sapi itu berada di agam. Kita sudah melakukan evakuasi, itu sekitar dua minggu yang lalu. Baik, sejauh ini dari BKS dia sendiri, apakah akan mencari harimau betina ini kemudian nanti digiring ke kawasan yang lebih tinggi, Pak? Tidak, jadi melakukan evakuasi itu merupakan langkah terakhir, Mbak. Jadi langkah terakhir, jadi ini kita selalu, sekarang adalah kita menjaga, jangan sampai ada masyarakat masuk, kemudian masyarakat selalu waspada, kemudian kita mencoba untuk menggiring. Kami juga sudah memasang kamera trap di beberapa lokasi, titik-titik poin, sehingga apabila harimau itu sudah kembali ke habitatnya, itu kita sudah mengetahuinya dari situ. Baik, kita harapkan memang tidak terjadi konflik antara harimau dengan manusia. Terima kasih. Pak Ardi Andono, Kepala BKS Jaya Sumatera Barat telah bergabung dengan kami.